musik 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 oh iya memang basicnya oh, ini detailnya apa ini ini teknik apa ini ini silanya untuk kontemporer tetapi kontemporernya tidak ada temanya lain iya tetapi tetap klasik tetap tradisional kesan tradisionalnya masih kuat gitu loh seperti ini kan tradisionalnya masih kuat gitu orang bayangkan itu anjar tradisional tapi jokoh kesan modernnya tidak menjel lebih kental dia iya, termasuk misalnya membuat karakter mukanya kan dia bikin gradasi itu dibuat pastis itu seperti 3 dimensi sampai realis tapi tempat saya tidak mau walaupun bayangin kesannya wong-wong itu tetap bikin dekoratif tetap bikin blok ke datar nanti ya kesannya dan khasnya juga hilang karena khas itu khas khas klasik tradisionalnya tidak ada yang berani untuk membuat apa semacam pendolap ya tampaknya kurang ya eee sebetulnya cuma kan kadang dikirakan sudah punah seperti ini kan saya sebenarnya kan gak tahu karena saya gak tahu aja saya ngertinya sulasno, herjoko, barang itu tapi nyari seperti mas ini kan ekstra orang-orang yang yang rasa raka rus itu kan pangel walaupun sebetulnya banyak orang orang asing juga tapi orang-orang asing disini datang nyuginya kadang-kadang minta saya untuk dari nata wayangnya sama saya paket ya kalau seminggu ada beberapa orang orang jepang itu sudah beberapa orang orang amerika orang meksiko terus orang belgi orang australia itu banyak di dokumentasi gak? di dokumentasi gak? iya oh enggak situ enggak? enggak itu 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 sudah ada rencana lagi gak? ada orang asing yang datang disini ada orang jepang rencana mau kesini kapan? aku datang bersih setia baru ngajakin temennya nanti naik kesini tolong saya di sms mas oh iya iya anunya disitu udah punya kartu nawat saya tuh yang kemarin iya iya di sms nanti tak anunya itu tak syuting itu lho oh iya itu aku banyak emang baru saja aku itu disini beberapa hari nek ini tuh malah gak mendapat dukung seniman kan kayak saya seniman kan ini kan saingan ya Pak Argo itu enggak gitu ini mitra kerja bagus sudah ada saing-saing hehehe oh saya kan gak punya kepentingan anu tau hehehe enggak aku pikir mereka itu juga punya anu apa-apa mereka punya khas ciri khas tersendiri dan mereka punya pasal sendiri eee untuk dapat melakukan sesuatu apa-apa penciptaan seni yang tidak mungkin akan saling apa-apa ber ini berbenturan berbenturan dan kalau kita saling kunjung saling nonton saling itu memperkuat saja memperkuat apa imajinasi kita membuat konsep kita supaya mendapatkan sesuatu yang lebih apa-apa lebih dari mereka misalnya jadi inspirasi tapi tetap beda kan namanya iya kenapa aku orang-orang tradisi itu namanya berpikir positif mas aku selalu datang ke tempat pameran pameran yang apa mungkin agak berbenturan dengan gambar saya tetapi aku selalu datang selalu datang selalu datang selalu datang nonton kemana-mana diskusi saya datang terus karena saya ingin melihat konsep panah muda secara seperti apa Tongo Berdikari yes Tongo Berdikari Tongo Berdikari yes Tongo Berdikari yes apa mas dengan konsep-konsep seni rupa kalau tidak misalnya yang tidak gimana yang cocok gimana itu kan saya bisa mencari kadang-kadang saya datang cuma diem gitu tetapi bukan saya diem kok tidak mendapatkan sesuatu saya diem tapi untuk melihat sesuatu yang tidak pernah teorinya gajah teorinya gajah tidak banyak bicara hehehe kalau udah tua gitu kadang-kadang kan mendengarnya lebih lebar lebih telinganya lebar cipit matanya ya cipit aja di saya selalu apa sama temen-temen apa mbak angki menarik ya itulah dia bilang ya itulah Waktu mereka mengadakan kegiatan, waktu ada seminar, ada pertolong, membuat hidranya mendadak, tetap tolong, tapi dia akan menggunakan semprotan pilok, menggunakan macam-macam. Itu kan juga gak bagus, karena dia kan bunuh diri sebenarnya. Karena pilok itu kan racun itu, semprotan duduk di ruang tertutup, ber-AC itu, sese-sese, bunuh diri. Tetapi mereka tidak berpikir sampai di sana, bahwa ternyata aku memalakan semprotan yang salah gitu. Kenapa tidak dilakukan di tempat terbuka yang terlalu kena udara? Artinya untuk kesehatan gak bagus itu? Iya, gak bagus itu. Dan waktu mau acara dimulai pun rasanya masih pengap gitu. Oh, bau cat cuma. Nah, seperti-tiba mereka gak berpikir. Maka saya tidak pernah mau mengecat itu di dalam rumah. Lalu ini catnya coba dibuka, itu gaul. Oh, iya. Makanya itu cat ya di luang. Terbuka, jangan sampai tertutup. Kalau kita mau ngerjakan, yang tertutup lu bagus malam hari. Sewaktu tidak ada udara ini. Sudaranya kan, apa, tidak masuk angin gitu loh. Kok enak kalau malam gitu. Udah, tidak kemana-mana ya. Udah disitu ada. Dan hanya untuk yang khusus. Misalnya saya membuat prodomas, wayang prodomas. Ya, itu. Aku harus di dalam. Karena nanti kalau kena angin, hancur itu. Misalnya. Tapi untuk yang cacet-cacet ini, gak bisa ditacut. Harus di luang. Ya, kadang-kadang mereka tidak. W고요, bukan? Oh, kan? Bambang. Dan juga di rumah terus. перевjalannya bedai mending. Awal itu. Keadaan fisiknya berkurang. Kena racun cacet. Ya, makanya seperti banyak seniman-seniman yang barusan muncul. Terkenal kan. Langsung. Langsung date. Ya, Tom? Kebervise dua itu ya. Saya lihat itu kan. Dari tradisi. Tapi.. Hanya kebihan. kebiar lelang, terus apresiasi ya sekedar apresiasi, hanya nontonnya tidak ada untuk membeli, atau ada lelang, tidak ada lelang tidak ada buruk-buruk, lelang untuk ya tradisi kelemahan ya, itu kan itu kan tidak ada konsistensi, itu tidak ada keajikan untuk hal-hal seperti itu, dan itu sempatnya temporer temporer, kan aku lihat mereka hanya menunjuk-menunjuk, tertentu yang barang itu kan, seakan-akan bukan sebagai profesi mereka itu, eksperimental semua sih bukan sebagai profesi, kecuali yang Pak Teng, misalnya itu saya tahu, tapi tapi itu yang temporer, hanya sesakat situ pegai negeri juga Pak, sama dengan Pak Tantun iya, kalau ngajar di yang itu ya, di semik saya apa, ngajar apa, mata kuliah, mata kuliah saya, kulit kulit? iya kulit, dulu begini cerita kok pernah ngajar di SMS-nya juga? kayu, seni lukis tradisional, di semik itu, ada jurusan kulit, tapi guru yang bisa wayang, enggak bisa makanya waktu saya, apa, dia akan menjadi kebawe, untuk menunjukkan, misalnya, jauh-jauh-jauh-jauh-jauh itu, enggak ada, enggak ada gurunya yang bisa mengajar wayang itu itu, sementara kan mereka yang terdidik untuk S1, itu kemudian cuma sementara baru ada dua orang yang satu kakak saya, anak Epak D, pindah-pindah dosen diisi siapa namanya? yang satunya saya, kemudian mengajar di situ itu S1-nya mana dulu? ikip saya oh, ikip negeri? ya, mas Nato itu diisi dan dia satu-satunya mereka jadi, sulit untuk mencari mereka yang latar belakang S1 pendidikan sini rupa oh akhirnya ya, mungkin kesempatan untuk bisa dikesanakan gitu hmm sampai sekarang kan, mungkin enggak ada namanya payang itu pendidikan S1-nya, enggak jadi, kalau misalnya membutuhkan kemuatan lokal yang bisa payang, ya mengambil tukang-tukang ini hmm misalnya itu, sebenarnya kalau kita sadar bahwa ini menjadi kekuasaan budaya terutamanya Jawa-jauh-jauh tetapi, enggak ada karena apa, mungkin sumber daya manusianya mereka rata-rata kita memiliki kemampuan untuk mengupas filsafatnya, falsafatnya ya tak? orang-orang yang dokter, profesor itu kan falsafat yang mereka utak-utik hmm tetapi, membuatnya, enggak bisa hmm bisa mencari apa, ini bisa mencari apa, ini bisa mencari apa tapi, kurang ini loh ya ini mau bikin, enggak bisa ya ya jadi, apa ya mau bilang kalau ini kurang bagus, kurang gini, bisa mereka-mereka tetapi, dia tidak padahal sungguhnya, kalau misalnya kita belajar wayang itu dari tatakan yang kecil-kecil, yang gitu itu kan ada, apa namanya ada aturannya terbentu misalnya membuat lubang, mungkin ada wayang ya sebetulnya hmm mas, aku cukup enggak wayangi sebetulnya, mas sehingga gini, mas sebetulnya tidak wakong di jemblom ini hmm ini harus ada 4 kali langkah atas, kiri, kanan, bawah, dan balik lagi oh, situ nyunggeng juga tuh, mas? iya memang sudah kecil mulai 7 tahun itu, saya sudah bikin wayang berarti apa, apa ya situ? nyunggeng, terus nata nata ya terus bikin lukisan itu kaca di kanvas, untuk wayang-wayang terus, apa lagi? ngukir kayu ngukir kayu ngukir kayu wayang juga? iya iya, pokoknya ukir kayu oh, ukir kayu bisa, Jepora bisa, kayak Jogja memang, saya dulu kan di SMSNnya jurusan kayu hmm mayornya kayu, minornya lukis gitu terus saya belajar melukis selain di sekolahan itu kan juga di sanggar bambu hmm terus itu aktif di sanggar bambu juga iya terus, apalagi? eh setelah kayu apalagi? eh apa ya? iya, nyablon lah bisa nyablon oh nyablon iya nggak, yang sekarang sehari-hari dikerjakan oh iya ini, sementara buat lukisan ya sama buat wayang hmm sama itu sama kaca itu hmm pokoknya saya kepingin apa yang masih berkaitan dengan layang iya untuk keterampilan itu kan dulu waktu itu hmm saya, karena meneng SMSN itu saya juga ambil apa, reklamanya itu lah hmm terus grafis itu kan diajari nyablon-nyablon gitu, jadi ya bisa hmm ya, dasar saja, untuk yang detail seperti diisi nggak bisa ya cuma nyablon kau saja saya bisa kalau nak butat, sama situ kerjasamanya berapa lama itu? hmm kalau di istilahnya butat, sampai sekarang saya masih kerjasama hmm contohnya untuk membuat pakaian-pakaian tari di pedepoan hmm itu masih sering disuruh nggak untuk anu, untuk karya-karya lukisan atau apa? lukisan mungkin ya sampai, berapa ya? aku lupa ini, satu, dua tahun, tiga tahun ya mungkin yang lalu? iya terus satu, dua, tiga tahun? iya, selama itulah selama itulah selama waktu teater standing apa sampai terus itu harus dihari-hari hmm oh dia pesen toh ketika teater pesen berapa banyak biasanya? tidak dibatasi pokoknya bikin saja, nanti diambil biasanya berapa ternyata sekali diambil? mungkin 6 sampai 40-an 40-an? iya, tapi itu ukuran kecil-kecil ini kertas ya? iya dikertas hmm jadi itu, ya rame lah banyak itu tapi kritik-kritik sosial semua? iya, iya hehehe ya itu dengan ikutan dan gitu saya punya, apa, CD itu semuanya tentang apa, proses pembuatan lukisan ojo-rebutan kursi itu ada, itu ada komentarnya juga ada, CD-nya ada? ada iya dipinjem boleh enggak mas? dipinjem boleh enggak? nonton di sini juga boleh cuma durasinya 21 menit 21 menit? iya hee bisa nonton iya iya mau nonton atau gimana? boleh hehehe nanti diputar di sini atau dikopi he? di sini bisa dikopi itu Jogja TV ke dulu yang oh iya? iya sorry saya, masa saya kan untuk kepentingan anu toh tak tayang gitu iya cuma kan saya harus ngumpulkan bahan dulu gitu iya dan itu mungkin perlu apa mungkin kalau apa ya ada semacam komentar ini kan sementara tidak ada komentar dari apa seni, mar, narasumber atau yang lain jadi semua tentang belum ada itu jadi cuma apa proses saya menggambar itu saja hmm gitu dan bahasanya ambur-adul karena mendadak waktu itu saya enggak ngerti iya jadi tidak dikoncak itu secara matang ya iya tapi mungkin bisa di iya gak apa-apa iya iya seperti ini ya mungkin apa mereka tidak pelajari jadi banyak profesor yang tahu wayang tapi untuk membahas satu-satu menit intern-internan mas-masan ada wajian ada gini mereka enggak ngerti cara membuatnya terus susunannya harus bagaimana ini enggak dia enggak akan banget cuma dia tahu misalnya Romo Widoyo itu pas awanya begini kalau pas di apa Gastobroto itu dia berperan melantik apa wibisono secara teknis mereka enggak tahu ya banyak yang enggak tahu kalau mas sejak kecil memang intensif dengan itu ya tidak sebetulnya profesor juga juga iya 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 tapi situ sekarang juga jual wayang juga berarti Iya, nah kebetulan ini kan dari kompas gitu Dari kompas gimana? Sering pesen untuk souvenir Oh pesen sama situ gitu Ini bisa kompas Kemarin baru saya ngirim Satunya berapa sih? Ini murah ini saya jual 860 Satu dengan warna emas Produknya emas bukan hanya 860 ribu? Iya Satu? Iya Padahal ini mengerjakannya Anakannya tiga hari Yungginnya tiga hari Tambah KP Tambah Ini sungguh ayah ini sungguh amat murah Dibanding dengan membeli lukisan saya Misalnya Ini kan jutaan lah Kalau ini kan gak sampai jutaan Padahal gak rapih Lu hangel? Lumit Nah itu kejelekan orang-orang kita Tidak pernah menggaris-garis karya yang seperti ini Gak rapih lu hangel ya? Iya, belajarnya juga lebih lama Berapa pesen ya? Pesen berapa karyanya? Setiap butuh aja dia Telepon terus ngirim Biasanya berapa kalau dia butuh? Dia rata-rata dua empat itu Enggak mesti Per bulan? Iya Per bulan? Iya, tergantung kebutuhan mereka waktu digunakan Ada tamu, ada kunjungan, ada gimana Beliau mesti, oh besok bulan ini ada tamu Orang-orang sini juga sudah bisa ya? Nyunggin-nyungginin? Iya Cuma bisa? Tidak semuanya, beberapa orang Disini mungkin ada sekitar dua puluhan sekarang ya Dua puluh Yang bisa nyunggin gitu ya? Iya Teman Selain wayang-wayang ini saya juga membuat wayang-wayang kreasi baru Hmm Contohnya seperti ini Hmm Ini wayang kreasi baru saya Ini wayang apa... Kristen nih Hmm Wayang wahyu? Bukan ini Kristen itu wayang apa ya Apa ya Wahyu Nah wahyu apa itu? Itu kan baru Katolik itu yang wahyu Oh, wahyu itu Katolik Dan wajahnya wajah-wajah Eropa Oh, ini bedonnya? Iya, ini wajahnya wajah Jawa Oh Karena Kristen Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.